Desain bertema pohon hayat resmi terpilih menjadi logo Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Logo itu ternyata merupakan hasil karya warga Bandung, Jawa Barat, bernama Aulia Akbar. Saat ini, Aulia menjabat sebagai co-founder Pot Branding House dan anggota aktif Asosiasi Desainer Grafis Indonesia Chapter Bandung. Tidak sendiri, Aulia yang merupakan alumnus Institut Teknologi Nasional atau ITANES, mengaku bahwa dirinya hanya representasi tim saja. Pasalnya, ada 10 orang temannya dari komunitas yang menyumbang ide logo pohon hayat. Menurut Aulia, timnya memiliki atensi soal simbol Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam tim perancang logo IKN itu, ada beberapa alumni dari berbagai universitas yang terlibat, seperti ITANES, Institut Teknologi Bandung, Telkom Universiti, hingga Binus Universiti. Aulia mengaku, logo pohon hayat itu dirancang selama sekitar satu bulan, usai mengetahui adanya sayembara untuk logo IKN. Setelah resmi terpilih menjadi logo IKN Nusantara, alumni jurusan desain komunikasi visual ITANES Angkatan 2010 ini, mengaku mendapat hadiah sebesar 185 juta rupiah. Namun, menurut Aulia, yang paling penting ia dan timnya merasa sangat terhormat dapat membuat logo itu lantaran menjadi pengalaman yang sangat berharga. Ini merupakan salah satu momen yang historis banget di sejarah desain grafis Indonesia yang harus kita layakkan bersama, enhance terus kualitasnya ke depan gitu ya, dengan kepilihnya logo ini juga, identitas visual ini juga harapannya bisa kita awal bareng gitu ya, bisa kita sempurnakan bareng gitu, karena ini juga buat kita sendiri gitu ya, di dalam negeri dan untuk tantangan global juga gitu. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pemenang logo IKN Nusantara di Istana Negara Jakarta pada selasa 30 Mei 2023. Logo pohon hayat yang didesain Aulia Akbar terpilih setelah mendapat suara terbanyak yakni sekitar 500 ribu pemilih. Logo itu terinspirasi dari bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Selain itu, logo tersebut mempunyai perincian berupa 5 akar di bagian bawah mewakili Pancasila, 7 batang di bagian tengah mewakili 7 pulau besar dalam wilayah Indonesia, serta bunga 17 kelopak di bagian atas mewakili Tanggal Kemerdekaan RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!